Intro Halo guys, kembali lagi bersama Dan di sini, dan di video kali ini Kita bahas salah satu mobil pendata baru Yang tanpa game pas, tapi yang paling kencang DZD update kemerdekaan Versi 1 DD2 DD5 Memangnya seberapa kencang sih guys Ya makanya kita coba dulu Tapi yang bikin menggoda ini guys, harganya itu Murah banget, ya dibawah 100 juta Seperti apa detailnya Tapi sebelum kita lanjut videonya Ayo bantu like videonya dulu, terus subscribe Dan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Dan terima kasih buat kalian yang telah mendukung Channel ini guys, oke kita langsung aja Review Honda Stream 2.0 tahun 2006 Nah jadi Honda Stream yang generasi Keberapa nih guys, kayaknya sih pertama Pokoknya sebelum diskontinue Itu ada 2 varian, tapi opsi mesinnya Berbeda yaitu 1700 cc Dan juga 2000 cc Yang di depan kuning adalah varian 2000 cc Atau 2.0 ya guys Makanya agak nanggung kalau misalnya ambil yang 1700 cc Soalnya kan selisih harganya juga bisa dibilang agak jauh ya Tapi kalau yang 2000 cc ini kan udah pasti lebih kencang Harganya juga masih tetap di bawah 100 juta ya guys Rivalnya adalah Mitsubishi Grandis 2.4 Grandis kan 2400 cc Sedangkan stream ini kan 2000 cc ya Apakah Honda Stream ini lebih kencang daripada Mitsubishi Grandis Oke guys, kita langsung aja review dari Honda Stream tahun 2006 ya guys Untuk yang varian 2.0 Oke kita lihat lebih dekat ya 3D modelnya juga lumayan detail Untuk lampu depan atau headlampnya ini semi 3D ya Lampu utama dan juga high beam masih halogen semua Lampu scene juga halogen Dan BTW lampunya ini terang banget ya Dan di bagian bawah itu ada fog lampnya juga halogen nih guys Dan di bagian grillnya ini udah 3D ya guys Termasuk logonya juga Masih belum pakai pelah putih Lalu kita lihat di tampilan sampingnya Honda Stream 1.7 sama 2.0 itu sama aja ya Untuk file lognya ini guys Karena ada reflection jadinya kebiruan Ini aslinya kan silver ya Untuk spionnya suara body Lampu scene terpisah ada di bagian filter sini Terus untuk door handle dia Suara body nih guys Tidak ada window line chrome Ini 5 pintu, MPV dan 7 seater ya Dan di bagian bawah itu kayak ada body kit ya Makanya kelihatan pungsor Lalu kita lihat di tampilan belakangnya Honda Stream 2.0 Lampu belakang ini unik sekali ya guys Modalnya itu ke atas gitu ya Seperti Honda CR-V kodok gitu ya guys Lampu belakang ini halogen ya Termasuk stop lampnya juga Ini stop lampnya itu memanjang ya Di atasnya Dan untuk lampu mundurnya itu ada di bagian sini guys Modalnya itu seperti taring ya Ini lampu mundurnya halogen Dan di sini itu ada emblemnya stream juga nih guys Emblemnya udah 3D Di bagian bawah itu ada lampu scene halogen sekaligus reflektor Dan di bagian kolongnya itu ada satu lubang kenal pot aja Di sini ada wiper belakang dan juga list chrome-nya Di atas itu ada stop lamp yang memanjang Dan di bagian atapnya itu tidak ada sunroof ya Tapi di sini ada antena short pole ya Dan juga wiper depannya Info harganya Honda Streamnya 1.7 tahun 2006 itu 74 jutaan Sedangkan varian 2.0 itu 89 jutaan Kedua varian tersebut tanpa game pass Dan belinya di dealer Mobil bekas super jaya Bekasi Atau mobil 77 Semarang Kita coba dengarkan untuk suara mesinnya Honda Stream 2.0 ya Untuk suara mesinnya ini kan nyari banget ya Ada suara kayak siu-siu semacam super charger Tapi bukan super charger kok Terus untuk spesifikasi mesinnya itu 2000 cc 4 silinder VTK20A Terus untuk suara kaksonnya seperti ini guys Untuk fiturnya apa saja Ada fitur lampu terbaru Lampu utama dan juga high beamnya Tanpa fog lampnya aja udah terang banget nih guys Lampu halogennya Terus untuk fitur fog lampnya juga ada nih guys Di sebelah sini ya Kita coba nyalakan Pasti halogen juga ya Terus untuk fitur ABSnya ada Tapi tidak ada TCSnya Cruise control juga tidak ada Untuk transmisinya dia pakai Automatic AT ya Bukan CVT nih guys Sama ST ya Transmisi STnya bisa sampai gigi 5 saja Untuk modifikasinya Udah di tone up level 3 Dan lepas speed meter Oke selanjutnya langsung aja Tes asnerasi Sub indo by broth3rmax Terima kasih subscribe selanjutnya tes pun terbalik dan untuk rati seputar Honda Stream ini ya bisa nih guys rati seputar bagus banget untuk headingnya Honda Stream ini kalau di kecepatan rendah itu kan enak banget nah tapi kalau di kecepatan tinggi sih bisa dibilang kebalikannya berat banget guys mari kita coba tes belok dari kecepatan 140 km per jam let's go nih guys ya beloknya enak banget nih terus untuk pengereman dari kecepatan 110 km per jam masih standar nih guys kalau di kecepatan sini sih masih lumayan pagam nah tapi kalau di atas 200 km per jam remnya itu dari Senin sampai Kamis selanjutnya tes tanjak Vila nih guys kita coba pakai gigi D ya ini bukan CVT melainkan otomatik biasa konvensional alias AT ya ternyata tidak kuat nih guys soalnya mobil ini tuh sedikit lemah di putaran bawah ya nah sekarang kita coba switch ke gigi S ya asalkan harus ancang-ancang dulu atau momentum ya nah baru bisa nih guys sampai 60 eh enggak sih 56 km per jam mentok ya kita coba untuk stop and go-nya waduh ini dia guys untuk stop and go-nya ini susah sekali ya wah susah banget nih gue udah gak spot terus nih guys RPM-nya itu gak naik ya wah ternyata gak kuat nih guys untuk stop and go-nya yang mobil ini tuh aslinya tidak kuat aja ya asalkan kalau ada momentumnya itu baru bisa ya gak bisa stop and go nih guys ya jadi kalau misalnya kalau pas HP gue itu nge-frame atau nge-lag gitu ya guys nah baru bisa ngedorong tapi ini ya tidak bisa nih guys selamat menikmati 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 selamat menikmati